Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Nyai, ini pesenannya ya. Nanti rame. Nyak, nyak, nyak. Pesenannya udah jadi. Eh, iya bener. Cepet bener. Alhamdulillah. Eh, bentar ya. Gua ambil duitnya lu di dalam. Iya. Bentar, bentar. Eh, kenalnya. Nama saya Rama. Ah, ya gini sepupu Rama. Namanya Mamat. Ih, banget. Kalau yang entuk, namanya Asen. Gembul ini namanya. Dengar-dengar, ibu kamu tuh suka jahit baju ya. Kalau gitu, ibu kamu bisa jahit baju berbi Rama dong? Hmm, bisa. Mamaku bisa buat baju berbi. Kamu kalau mau, datang ke rumah aku aja. Biar sekalian bisa ngeliat bahannya. Nih, duitnya. Iya. Salam buatnya lu ya. Bilang makasih gue. Ya, Rama, pengen ke rumah Nyakilan nih. Rama, pengen pesen baju. Baju berbi ini lo ya. Boleh kan? Iya, boleh Gisana. Lu pesen baju berbi yang banyak. Terus lu mau berapa ya? Ntar laporan namanya. Mau satu karun, dua karun, tiga karun. Makaunya beres deh. Iya. Assalamualaikum. Ya, walaikumsalam. Oh, hati-hati. Gak tersindut, lucu-lucu dah. Ayo teman-teman, kita masuk. Assalamualaikum. Ibu, kilan buat teman-teman kilan. Kalau yang perempuan itu, anaknya ibu Dadang namanya Rahma. Kalau yang laki-laki, namanya Mamat sama Asep. Usah udah, Rahma minta bikinin baju-baju berbi dong. Oh gitu, boleh. Nanti biar ditemeninnya sama Cilan. Untuk pilih-pilih bahan. Ayo, Mak. Kesini. Teman-teman, aku ngerti ini. Yes! Ayo. Sisi. Karena mill. Ayo. Terus. Ayo. Ayo. Wau. Ada. Ayo. Tidak. Ya. Ya ampun! Apa-apaan ini? Pokoknya kamu harus ganti rugi kebayaku. Bu, maaf ya Bu, biar saya nondri aja. Kalau cuma nondri, saya juga mampu. Saya maunya kamu ganti rugi kebayaku. 5 juta rupiah. Ini semua salah aku. Coba aku jalanin hati-hati. Pasti es yang manis tadi gak akan jatuh. Dan ngelain kebayang ibu tadi. Lan, udah kamu gak usah sedih lagi. Kamu kan gak sengaja numpahin teh itu. Iya Lan, kata Mamat bener. Lagian yang lebih itu ibu yang tadi. Masa kebayangnya cuma ketupan teh doang? Dia minta ganti 5 juta. Iya, itu namanya ibu-ibu aneh. Udah, kan? Halo semua. Loh, kamu siapa? Kok muka kamu sedih banget sih? Ini Kilan Farah. Dia lagi sedih karena ibunya mesti ganti rugi sebesar 5 juta. Iya padahal, cuma karena teh doang. Aku harus bantu ibu aku buat ngumpulin uang. Aku minta maaf ya, karena tadi suasana di rumah aku jadi gak nyaman. Oh iya Rahma. Beju berbi kamu pasti aku buatin. Iya Lan. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Iya Lan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita kudu tolongin Kilan. Setuju. Setuju. Ayo. 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 Eh, kalau nyuci waktu ke Westen. Tuh, setahunnya. Wah bener-bener lu ya. Maap bang, maap bang. Enggak sengaja bang. Emang gue mobil? Lewatan lu ya. Aduh, aduh. Gaaah. Hmm, hmm. Mana sih, rombek deh bang. Rasain, rasain. Mau gue tambahin, gue rombek-rombek sekalian. Biar lu gak pake tlana. Jangan bang. Lagi apa ngagetin aja orang yang kerja? Cuci yang berjadi. Eh, ngelepek gue nih. Ngagetin aja sih orang yang kerja. Budu amat ya. Mesti nyaran aja. Gue manjahin orang yang dulu kan. Penjahitnya yang kenceng ya. Iya, Tin. Tenang aja. Nya kan juga gak kalah sama penjahit terkenal. Iya, Nyak. Percaya, Tin mah. Semuanya. Bapak! Ihh. Ihh. Oh, Yathoria kenapa sih? Manggil lagi sampe teriak-teriak kayak gini. Maaf. Tau nih. Ihh, Cang Mastur. Kasian taunya. Ehh, tangannya berdarah. Gue gak sengaja, Tin. Ngapin kok sih gak sengaja. Ngapin lagi nih. Lu emang kelewatan lu ya. Barusan gue lu siram. Sekarang polo tuh. Dikaji ketusuk sama jarum. Wah, kayak perat juga lu. Enggak bang, udah. Udah gak apa-apa kok. Yuh, kan. Lu empo aja gak ngomong apa-apa bilangnya. Eh, maaf sih gak sengaja. Saya cuma minta dijahitin doang nih. Kok tanah saya yang robek. Tuh. Tuh. Eh, lu tuh di tua bangka jahit sendiri. Ngapain lu nyurumpah lu? Assalamualaikum. 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 Si bayi kok bapaknya marah-marah. Nih, kelakuan cang lu nih. Gara-gara dia nyak lu ke tusuk jarum tuh. Ya ampun banget sih. Bila gak sengaja, gak sengaja. Gak sengaja, gak sengaja. Ya, emang ngejahit itu susah ya? Sebenernya sih enggak. Cuman harus hati-hati aja. Hati-hati sama jangan suka ngagetin orang yang lagi ngejahit. Ngerti gak lu? Coba itu. Pakai nyindir. Bilang aja bang seterus lang. Saya bilang kemana-mana nih. Emang enak. Kena lagi. Lagi lu bongkak. Kena lagi gua lu. Cahitin apa kok? Buat malam minggu ini kok lana saya satunya. Cang, lana kayak si Jumong. Udah ngomong lu mat lu. Gue garuk lu. Yang paling dengki aja. Udah, ntar-ntar dicahitin ah. Biarin lana cuma satu. Sampai bekutuk lu pakai situ. Udah. Udah. Lan. Maaf ya. Ibu gak bisa ngajak kamu jalan-jalan sekarang. Gak apa-apa kok bu. Kita kan masih bisa jalan-jalan kapan-kapan. Makasih ya Lan. Ibu harus nyelesaikan cepat-cepat jahitan. Biar kita bisa dapet uang. Buat ganti rugi. Buat bumala. Ibu jangan capek-capek ya. Ya sayang. Eh kamu mau kemana? Aku mau pergi bu. Sebentar doang kok. Iya ya udah. Iya. Assalamualaikum. Wa salam. Buat bumala. Kasian ya Kilan. Iya. Perasaan dari tadi gak ada orang yang mau ngejahit baju sama dia. Mat kita bakal bantuin dia kan? Iya kita bakal bantu Kilan. Sekarang kita panggil yuk. Kilan! Kilan! Kalian ada apa? Iya. Sorry Lan. Tadi kita ngeliatin kamu. Soalnya kita kasian. Gak ada yang mau dibantuin jahit ya sama kamu. Iya nih Mat. Aku jadi bingung harus ngapain lagi. Lan jangan putus asa gitu dong. Iya Lan. Kita disini buat bantu kamu kok. Iya. Bener tuh Lan. Maksud kalian mau bantu aku itu apa? Iya maksudnya kalau kamu mau ngajarin kita berempat ini belajar jahit. Kita mau bantuin kamu kok jahit keliling. Kan lima lebih dari satu. Jadi maksud kalian? Kalian mau aku ngajarin kalian ngejahit? Iya. Bener. Kalian baik banget ya makasih. Udah yuk gue jadiin jahit. Iya dia yuk. Yuk. Udah berhasil. Parah juga berhasil nih. Yes, banget bisa Aduh, Asep belum aman nih Udah Sepp, jangan putus asa Kita harus coba terus Udah, buat Asep, Asep bisa terusin ya Buat Mamat, Rahma, sama Farah Kalang udah bisa belajar jahit, ayo Nah, selamat selesai Selamat Ternyata Farah sama Rahma pintar juga ya Cepet banget jadinya Iya, namanya juga anak perempuan Ya pasti cepet lah jadinya Lih, tapi Mamat punya ide deh Mendingan kita keliling Gak hanya ngejahit aja Tapi, kita juga bisa bikin baju-baju kecil Kayak baju Barbie Ih, ide bagus tuh, Mat Udah, kalau gitu Rahma yang buatin modelnya Gimana? Ya, kok itu sih gampang Farah juga bisa kok ngebikin gambar buat baju Barbie Wah, kebetulan banget Sekarang, aku bawa kertasnya nih Biar ngebudahin kalau ada pelanggan yang kita dimodelin Gini, udah Yaudah deh Nanti Farah bilangin sama temen-temen komplek Farah Supaya kalau mau beli baju Barbie Kekening aja deh Wih, semua Pengen di tukang jahit deh Iya, kasian banget sih lo semua Lo juga Rahma Kayak gue dong Tinggal minta baju baru aja sama nyokap Udah ada besoknya Oh, nggak usah pakai jahit-jahit kayak gitu Awas, kau mau duduk Apaan tuh? Itu parah ya semua Nggak ngasih tau Kalau itu pantannya ada jarum Makanya Lain kali Kalau duduk itu Hati-hati Ayo, coba tuh deh Awas lu, resep Awas lu Hahahaha Keraf, lu kenapa sih? Liatin pangkat gue mula Ya, kau cuma ngeliatin, Rai Emang itu pantannya sakit Kalau mau nyobain aja sendiri Santai-santai Jangan marah-marah bicaranya Relax, relax Sakit tau Ya, relax Eh, tulis yang dadang Ayo, samper Cang dadang Cang dadang, cang dadang Enak, enak, enak Cang Emangnya Rama mau jadi tukang jahit ya? Enak saja kamu teh Si Rahma anak saya yang segitu cantiknya Mau dijadikan tukang jahit Tidak edun itu namanya Si Rahma mayu Akan saya jadikan artis papan atas Hahahaha Saking atasnya Papanya jadikan kelihatan Tapi kok Belajar jahit sih Atau jangan-jangan Rama dipaksa sama mama Si Rahma jadi tukang jahit Eh, bisa jadi Ray Kak Rahma dengem banget saudaraan Jadi Mereka sama-sama mau jadi tukang jahit Yaaa Eh, Ray, Rafi Dengar ya Si Mahmat itu bukan saudaranya si Rahma Dan si Rahma tidak akan pernah jadi tukang jahit Tau tidak? Gak tau, Cang Ya, gak tau Ya Hahaha Gara-gara si Mahmat Si Rahma jadi kenal ya deh kan Awas ya Mahmat Ih, seremas-remas muka kamu Nya 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 Ada yang bisa mamat jahit gak nih? Emangnya kenapa cuman? Kenapa? Engga Maksudnya ada baju gitu Apa-apa yang buat mamat jahit gitu Misalnya bajunya Mbak B Atau bajunya Nya Atau bajunya si Atin juga Gua nih Kak Atin Ada yang bisa dijahit Kak Atin Abang mamat jahitin kah? Serius Mak? Serius Be, sekarang Mamat udah bisa jahit Kayaknya Atin punya boneka yang robek deh Bang Tapi beneran deh Bang Mamat bisa benerin Insya Allah Yaudah ambil dah Nih, tunggu ya Bang Nya Nya juga punya celana babe yang baru aja nyamu jahit Bentar ya, nyambil ya Bang Bang Ini bonekanya Boneka Atin Sobek di bagian kupinya nih Oh iya 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 Belajar jahit dimana Mat? Mamat belajar jahit sama si Kilan Be Anaknya Cesaudah Cesaudah yang penjahit terkenal untuk Itu bagus Mat Tapi kok lu bisa minta ajarin sama anaknya Cesaudah? Anaknya Cesaudahnya Namanya Kilan Dia mau bantuin nyaknya ganti rugi Sebesar 5 juta Padahal kan cuman gara-gara kebaya ketumpahan tehnya Tapi Masa Mesti ganti rugi 5 juta sih kan anehnya Nah itu mah kelewatan orang kayak begitu Mat Itu keterlaluan banget Mat Masa cuman gara-gara ketumpahan air teh Minta ganti ruginya segede gitu Gak dasar Makanya Mamat Mau ngejahit keliling bantuin si Kilan Buat ngejahit baju warga yang butuh dijahit Oh Artin boleh ikut gak gabang besok? Boleh Subhanallah Babe bangga banget sama lo berdua nih Ini masa ngejahit menjahit nih Babe jadi inget tetangganya temen Babe Mat Wah dia dikasih kepinturan sama Allah tuh Sampai dia bisa ngejahit tuh selangganannya banyak Eh akhirnya dia salah jalan Wah akhirnya hancur dia masuk keluarganya tuh Bener-bener deh Ih serem Bang terima kasih ya udah dijahitin Mana kupingnya? Ini Ya bener lah Bagus Nen Pertama pengen ngejahit apaan ya? Ini apa ya? Bagaimana nih? Taruh situ dulu deh Bagaimana nih? Katanya tuh anak udah bisa ngejahit Gue pengen liat hasilnya bagus apa kagak Apanya sih bodo amat Enggak suka apa kagak Yang penting tuh anak demen Aaaaah Aaaaah Aduh Aaaaah Ya ampun Kenapa sih kok tidak teriakan? Aduh Rahma Nya ketusuk jarum Aduh Nya Eh Maafi Rahma ye Itu jarum Rahma Tadi Rahma taruh disitu Soalnya Tadi Rahma lagi nyari baju Untuk dijahit Nya Ya Allah Lu langkali kalo taruh jarum jangan sembarangan Nih buktinya nih pantatnya ketusuk sama jarum Untuk pantatnya bahenol Jadi nape ga nape nape Eh lu gimana sih ah Iya nyak Kalo gitu Rahma janji Rahma kagak ngulangin Bener ye Bener Oke Nya maafkan Tapi lan kali no 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 Iya Maneh Kata lu udah bisa ngejahit Coba nyaliat Bagus kagak jahitan lu Ntar Ntar lagi Ntar kalo lu bisa nih Hentakan inyah dibikinin baju amat lu ya Yang gaun gitu yang bagus buat kondangan Sebelah no Yap Yap Hati-hati lu Ntar tangan lu ketusuk lagi Iya ini juga udah hati-hati Ibu bangun bu kita pindah ke kamar yuk Malah ibu ketiduran Iya bu Kita pindah ke kamar yuk Nanti aja ya lan Ibu harus selesain cepet-cepet Oh kalo gitu Kilan buatin teh hangat ya Ibu bangkil banget punya anak kayak kamu lah Gimana ibu ga ngebayangin tuh kalo hidupan pada kamu lah Ibu ngomong apaan sih bu Yang ada Malah Kilan yang harusnya bersyukur Karena Kilan punya ibu yang baik kayak ibu Gimana kalo kalian temenin ibu jahit Biar Kilan bikin baju barebi juga Biar bisa Kilan jual besok Biar orang tau kalo kita itu lagi ngejahit keliling Ging Mat Tapi ya saya masih bingung mat Kalo kita ga ngejahit baju-baju kecerbuan boneka Kita jualan apa mat Iya bang Kita namanya jualan apa sih bang Kan Kita ngejahit pakaian orang Iya jualan apaan kita ya Namanya jualan jasa Bisa Iya Betul apa kata mba belu itu Namanya jual jasa jahit Kerjaan ini yang diliat Cara jahit lu sama barang-barang yang akan lu jahit Hasilnya bagus atau kagak Terus juga kalo ngejahit jangan asal-asalan Biar orang ga kecewa Iya ga? Iya Tau kan bisa jadi langganan kalo bagus hasilnya Iya ga? Mat Ini spandu buat besok mat Iya Cang Gimana? Bagus ya? Bagus mat Ini namanya Apa sih bacanya mat? Penjahit keliling nengkilat Waduh Bagus tuh Besok lu mau bantuin ah si ano Si aneh Si keliling sekilan Kocak Emang lu ga narik besok? Kaget bang sama aneh aja besok ah Jahit aja Pesanku cuma satu kalo biasa kalo bantuin si kilan jahit ya Apaan? Jahit bibir lu juga tuh jangan sampe kebleberan kemane-mane Jangan dijahit bang, beliin obras Obras aja obras bang Hehehe 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 Lagian mah akang mah belaku Ngejahit jelas pake tempat lain Bener-bener di langganan Lela tuh bagus semua Hehehe Kamu teh gimana sih Lela Sudah jelas-jelas akang teh orang kaya Jurkam, juragan kambing, sidadang Wajar saja kalo ngejahit di tempat yang keren Tidak di tempat kampungan yang kaya begitu atuh Apa-apa? Jadi maksud akang apa nih? Langganan Lela kampungan begitu? Oh ini ga enggak tuh bagi aja Lela bagi-bagi semua Hehehe Oh oh Si Lela cegukan Waduh Bener ternyata Ayah si Matseno Hehehe Eh Matshani Aminah Beuh Tidak edun pisang Saya teh kasihan pisangnya sama kalian Baju na teh tidak di warung Tidak narik angkot Itu baju teh lusuuu Pisang seperti itu Kasiannya kamu sekarang ke pasar juga pake itu Liat atuh si dadang Ke pasar pake jas Atuh jas Edun Kalo gue kesian sama jas lu Kenapa lu perjumah lu pake jas yang lu adepin tiap hari kambing Sayang jasnya Ya Min Iya Daripada mana bau hasem Bau hasem Waju lusuh begitu Kitabnya memang seperti ini aja Yang penting terlihat rapi dan sopan Tuh apa kasi bini gue Oh Ngarudah wasya Liat dipake jas Naa Tidak Hei 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 Ini jas bagus Hei Hei Aduh Apa disini sih Hei Aduh Hei 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 Jas Jas Aduh 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 Kalian udah siap keliling sama Kilan belum? Siap dong Kamu siapa ya? Hmm Aye Atin Adanya abang mamat Hmm Aye ikutan bantuin Kilan ya Tenang aja Kilan si Atin udah jinak kok gak gigit Iii Bang mamat Emang bang mamat kira Atin guguk apa? Brrr Yaudah yuk sekarang kita berangkat Yaudah yuk kita jalan sekarang Ayo Hmm Tunggu dulu Kebetulan Kilan udah nyiapin baju yang digambar sama kalian Ini Wih 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 Yang sama gambang Iya Persis juga sama yang para bikin Wih Bagus semuanya Ii keren Hmm Boleh Atin yang megang gak gak Boleh Ini Ye Yuk 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 Ampun Udah jam segini bilang juga ada yang jahit ya Ibu Ibu udah kemana sih Biasanya juga suka Bang saya nih Selana saya robek Kau saya sobek Biasanya begitu nih kaget bisa Benda kemana sih ya Apa kayanya yang di menjahitin Bener-bener apok deh ah. Ya ampun, kenapa lagi nih baju-baju sobek ini? Hah, ngapa pok, kaosnya robek? Iya bang, malah lantar sore mau dipakai lagi. Hehehe, jangan takut pok, ada saya. Masalah kaos robek, peranan robek. Hah, itu kerjaan saya, kan saya tukang jahit keliling. Wah bagus dong, yaudah ngutolong jahitin ya. Oh iya iya. Hehehe, hehehe. Nih bok, pengen bok. Ah, ini sih kecil. Eh iya, jarum om benangnya mana? Ya elah, lu kagak modal ames sih di tukang jahit gak bawa benang sama jarum. Ya biasanya kan pok, dari nyuruh benang sama jarumnya. Yaudah, lu tunggu dimari, ntar gue ambilin ya. Iya iya, jangan lama-lama pok. Masalah begini, udah kerjaan gue sehari-hari. Hehehe. Lo jahit di sini ya? Ya ampun pok, ini panas ini. Di rumah pok aja dah, di teras, enakan adem. Oh gak, itu kalo jahit di teras rumah gue yang ada, lu minta makan sama minum lagi. Belum tentu pok, udah nyangka aja. Lo kok gak mau-mau, syukur-syukur enggak enggak. Iya iya iya. Gue baru kali ini dapetin pelanggan, rewel banget. Bukan ngomong sombong, sehari gue jahit bisa 50 kaos, 50 tanah. Yang mau beli baju merah kayak Putri ya. Yang buat masak? Ada enggak? Oh iya pokoknya semuanya ada kok, asal bayarnya sesatunya 10 ribu. Iya betul. Nih, yang pesta. Nih ayo. Era, kita kasih oli yuk dagangnya si Mamat. Iya, ayo. Kita kasih oli supaya dagangannya nggak laku ya, Raya. Iya dong, gimana sih? Eh, Mat, ada dagang wajan tuh, Mat. Itu, bukannya Reza sama Raffi ya? Iya, itu Reza sama Raffi. Sini, ke Jumlah, ke Jumlah, ke Jumlah. Lepas ini. Lepas ini. Ya, kabur, Min. Masih ya, Pak? Ya. Min, ngomong-ngomong mana sih Mama sama si Atin? Masih keliling deh. Iya, Bang. Eh, Bang. Ayah ntar mau ikut nyumbang buat cesa oda, ah. Iya nih, Min. Gue pikir-pikir lagi kayaknya gue kudu nyisiin penghasilan dari angkot. Soalnya gimana ya? Malah juga kadang-kadang masih Atin, masih mamat. Dia pada bisa tuh bantu bu saw dah. Iya, Bang. Nah gue malah nggak bisa. Iya juga ya, Bang ya. Ah, terus abang kapan mau nariknya? Ntar lagi. Masa nggak boleh gue duduk sini lama-lama. Gue juga kan kepengen punya waktu dua-duanya sama lu. Eh, abang genit. Ah, abang sok romantis. Kang, kan kakak warga si Rahma itu ikut ngejahit keliling buat ngebantuin temennya, Kang. Apa? Jadi si Rahma teh ikut jadi tukang jahit keliling? Aduh, tidak ada pisan itu ini teh. Tidak ada pisan ini lah, kacau. Akang, Udin apa sih? Sabahan hari marah-marah mulu. Lu lelak pusing ini gedulurnya. Belen aja si Rahma ngebantu temennya. Itu kan niatnya baik. Ya ada, Akang itu ngebantuin. Alah, buat Akang mah tidak bisa itu. Ngapain ngebantuin orang? Usaha tuh kalau mau juga. Seperti Akang. Usaha. Apa jadi juragan kambing, kek? Jadi juragan kecoang, kek? Bebas, nepeti maka usaha. Mekedun. Seperti Akang. Emas dimana-mana. Sepanah kali kek. Adilnya berapa? Udah, Akang mau kemasa dulu. Ehh... Enggak. Kasain. Kualat tuh, Kang. Eh, lelak. Lelak. Eh, suami sendiri jatuh malah dibilang kualat. Itu dasar kuali jaman ini. Kalau gak kuali kek. Waii! Endah. Lu kalau jalan dipakai tuh mata. Jangan kepala aja yang jalan. Ngertinya lu? Lu, lu, lu justru maneh anu. Pakai nih mata, pake ini mata. Justru maneh nu ku lu pake mata, mata. Pake mata... asyate pake mata syah ehh gimana kalo misalnya nabrak saya nyetir sama rangan terus terang eh kalo gua ngarem tadi lu jadi kornet lo waduh syate ngomong kornet kornet gelut sya jengahin gelut sya kade gelut sya gulat 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 wah kabur eih untung kaming saya kabur kalo ngga ribut jadi jengahin sya pak dibeli nih pak baju-baju berbinya wah bagus-bagus nih bener tuh saya aja suka iya pak baju-bajunya pada cantik iya pak benerlah iya pak jamin deh bapak ga kecewa asep surasep yang paling ganteng iya tapi biar anak saya aja yang milih ya gimana kamu suka yang ini aja udah kalo begitu kita borong semuanya hah? hah? semuanya barang yang bener nih berapa nih semuanya nih? semuanya? iya eh eh empat puluh ribu empat puluh ribu? iya iya hehehe apa sih ya pak? haaah alhamdulillah alhamdulillah jika wah ada kami sendiri ya nih empat ah mau ikut saya ya Aduh! Wey! Ngapain kau bawa kaming saya? Aduh! Wey! Hei! Jangan dibawa, wey! Hei! Jangan dibawa! Tungguin! Wey! Kaming saya! Aduh! Kenapa sih, Kang? Awas, awas! Awas sama kemana sama jalan? Pasti, awas kaming saya dibawa! Kami, kaming! Leseh lo! Ya, bener-bener ya budak! Gimana, bener-bener? Kami, ketenya! Kedul! 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 Nah, sepi amat hari ini ya. Pada kemana, penumpang ya? Pada ngerem di rumahnya kali ya? Bang! Carter angkutnya gak? Bawa kambing? Iya, Bang! Aduh! Jangan deh! Kalo bawa kambing, repot nanti kalo di ee, beneran bersihinnya susah, bau lagi. Ya, jangan gitu dong bang, saya kasih 100 ribu deh buat angkot ke pasarnya. Aduh, lumayan juga tuh. Ya boleh deh, daripada enggak. Tapi tolong kasih tau kambingnya, jangan dibuang hajat, diangkot kita. Iya bang. Udah deh, udah, udah. Tuh kan, baru diomongin. Kejadian tuh, repot aja. Hah, udah deh ah. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini? Ini kilannya, dia yang udah bantuin kita buat belajar ngejahit. Iya. Ah, enggak juga kok bu, emang mereka aja yang udah pinter. Jadi belajar jahitnya cepet deh. Sama-sama, yang ngajar pinter, yang diajarnya juga pinter. Iya. Terus gimana, hasil jahitan kelilingnya lancar? Lancar banget, Nyak. Yang ngejahitnya tuh pada pinter-pinter loh, Nyak. Keren-keren lagi. Terus, baju BRB yang kita jual, diborong semuanya. Iya, Nyak. Udah dilundesin sama orang kaya, diborong. Alhamdulillah dong ya. Kalau gitu, tunggu sebentar ya. Iya, Nyak. Iya, Nyak. Nih, Nyak juga mau nyumbang. Gak usah, bu. Gak apa-apa. Udah, Gilan. Lu ambil aja. Lagian kan minyak lu juga lagi butuh uang banyak. Nah, di sini mah tolong menolong. Iya, Nyak. Ambil aja. Terima kasih. Yaudah, Gil. Sekarang pada ke rumah Gilan, punya khawatir uangnya ilang. Iya, Nyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam hati-hati ya. Waalaikumsalam, Nyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Din, tunggu, Din. Aduh, Din. Din. Lah. Itu kan? Gek. Hihihi. Gimana hasil jahitnya? Laporan dong. Suksesnya? Sukses, Be. Alhamdulillah. Nah, Gilan. Ini babenya Mamat. Namanya Ncang Matsani. Wah, seneng banget ya bisa ketemu sama babenya Mamat. Hahaha, sama-sama. Oh iya, benar ya. Babe juga mau ikut nyumbang. Tengok. Hehehe. Berapa, Be? Ada aja nih. Gak banyak sih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hahaha. Gak apa-apa kok, Be. Segini aja. Gilan udah seneng banget. Eh, Ralf. Gak banget ya. Si tukang jahit. Kasih uang dulu. Ya. Kita minta aja, Rai. Kan lumayan. Mau pilih Srim. Oh iya, Ralf. Be. Kanterin kita ke rumahnya Gilan dong. Jom dong. Biar cepet. Ya, boleh-boleh aja. Numpang. Ini kan angkutnya lo juga, Tin Mat. Cuma mau gak tuh digabungin sama yang di belakang? Hah? Gak. Eh, liat aja. Mau gak? Kaga. Ya. Eh. Ini bocah baru ranjau kecil begitu aja lo gak mau. Ah, udah deh, Be. Selamat dulu nih. Waalaikom. Waalaikom. Selamat. Anggep aja, Kismis. Wih, kayaknya hari ini ada yang banyak dapet duit nih. Nah, kayaknya iya, Rai. Kira-kira kalau sama temen pagi rezeki dong. Ah, iya. Eh, Rai. Raffi. Kalian tuh gimana sih bukan yang ngebantu Gilan? Tau. Tau. Eh, Rai. Raffi. Kalian tuh gak gak punya perasaan ya? Eh, udah. Mungkin kalian minggir deh. Gak usah ngalangin jalanan orang. Eh, santai dong. Santai aja. Gak usah pakai marah-marah. Kalau emang ngomongasih, yaudah gak apa-apa. Wah, sama Raffi. Minta yang di plastik hitam aja. Yaudah di sini. Yaudah! 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 Yaudah yang menghamping menyuri. Yaudah! Kalau emang gak boleh, gua sama Raffi. Cabut aja biarnya. Cabut! Hadah! Eh, Mat! Itu gak apa yang berdua? Biasa, Cang. Suka ngangguin orang mulu. Udah jadilah ya, Ninn. Eh! Lo temenya Nomad, ya? Aduh! Lo jangan begitu dong. Gue siap bantuin lo. Heh, cuman luit gue sih gak seberapa. Cuman segini nih. Terima, ya. Nih. Makasih ya, Cang. Keluarga Mamat emang baik semua, temen-temen Mamat juga baik. Makasih ya buat semuanya. Lu, jangan sedih begitu dong. Gue jadi ikutan sedih nih. Eh, lu ngapain pada senyini lu? Bukannya Cang Mastur. Kayak badut. Iya Cang Mastur. Kayak judok. Badut kayak badut. Gue sedih kayak badut. Bu, itu uang sumbangan dari temen-temen buat bayar ke bayar ibu yang udah aku jatuhin teh. Uang dari siapa tuh, Alain? Itu dari Mamat sama temen-temannya, Bu. Ya Allah. Keluarga Mamat juga ikut. Ada ibu, ada bapak, omnya juga. Mereka mau ibu menerima uang itu. Terima kasih ya anak-anak. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Namanya juga manusia harus saling tolong-menolong. Nah, nanti pasti salah satu dari kita kan ada yang butuh pertolongan. Pasti kalian mau bantu kok. Pasti, Mak. Ya udah Bu, sekarang ibu hitung aja duit yang udah kekumpul. Nanti kalau kurang kita cari sama-sama lagi, ya enggak? Yoi! Iya dong. Uangnya sudah ada 2 juta. Udah. Udah, kalian tenang aja. Nanti ibu bisa carikan kekurangan uangnya ya. Sekarang kalian pulang aja ya. Kalian istirahat. Kayaknya kalian sudah lelah. Ya udah Bu, kalau gitu kita permisi dulu ya. Cisauda, saya mau minta uang ganti rugi 5 juta sekarang. Ya Bu, saya belum ada uang sebanyak itu. Kasih waktu saya untuk seminggu ya Bu. Apa? Seminggu? Enak banget Cisauda minta waktu banyak sama saya. Kalau Cisauda nggak bisa ganti rugi sekarang juga. Saya akan bawa semua jahitan Cisauda. Bu, ini jangan malah. Saya biar lepaskan! Eh! Ada apaan? Ih! Lepaskan! Lu berangis sama gue? Saya minta maaf Bu kalau saya kasar. Tapi saya mohon jangan ambil gaitan ibu saya. Saya pasti akan tembus uang 5 juta itu. Eh! Wajar saja kalau saya minta uang ganti rugi sekarang juga. Kalau kamu nggak bisa ganti rugi sekarang juga. Terpaksa saya akan mengambil semua jahitan ibu kamu! Ayo nung! Ayo nung! Ayo nung! Ayo nung! Ayo nung! Ayo nung! Masa! Wah! Etamah nunyuri keming saya tuh! Woi! Ini dia yang nyari kambing akang! Ya! Ya! Oh! Jadi kambing yang gue angkut pake angkut gue kemarin tuh kambingnya lo! Pantesan baunya dobel! Aduh si macam ini yang ngomong semarangan! Nau si maksud namanya teh! Tidak ikut segera! Eh! Udah! 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 Udah udah kembali lo! Udah kemana lo! Udah kemana lo! Gak bisa lari lo! Ya, bi encouragement! Yang kemana lo! Jangan lepaskan perempuan ini! Perempuan inilah mantan bantu saya yang telah mencuri perhiasaan istri saya! Bapak! Bapak yang tadi ya? Iya, nak. Kebetulan kita ketemu di sini. Dan kita menghadapi masalah yang sama dari perempuan yang sama. Tenang saja, nak. Ini menjadi urusan Bapak. Ngawal! Bawa perempuan ini kantor polisi. Sekarang juga ya. Bapak! 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 Kambing saya, Teh Kumaha. Atau sekarang, Teh. Terimu-lugi. 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 Kecil-kecil sembuh tomat. Tunggu di bawah pohon rambutan. Siapa yang gak kenal si mamat? Masih kecil, otaknya hebat. Anak Betawi Metropolitan. Kepulitan. Kepulitan. Kepulitan.